25.000 ton bahan baku garam asal Australia Kamis Dinihari tiba di Indonesia. Rencananya, garam ini akan didistribusikan kementerian perdagangan melalui UKM yang telah terverifikasi sebagai produsen garam. Dengan menggunakan kapal kargo MV Eco Destinai milik pelayaran Australia, sebanyak 25 ton bahan baku garam konsumsi asal Australia tiba di Pelabuhan Ciwadan, Banten, Kamis Dinihari. Rencananya, garam ini akan didistribusikan kementerian perdagangan melalui UKM yang telah terverifikasi sebagai produsen garam. 25.000 ton untuk pendistribusian kita masih menunggu verifikasi dari Kementerian Perindustrian. Besok kita sudah dapat undangan, mereka menyampaikan bahwa mereka akan menyampaikan IKM-IKM yang sudah terverifikasi. Selain di Pelabuhan Banten, rencananya, garam impor dari Australia juga akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sebanyak 27.500 ton, dan di Pelabuhan Medan, 22.500 ton. Sehingga total garam impor yang akan didatangkan sebanyak 75.000 ton. Sonimis dan Anto melaporkan untuk NET.